Hai Meksila Rahman Rahim kali ini kita akan bahas materi tentang persamaan trigonometri dan jumlah dan selisih dua sudut dari sin cos dan tan untuk persiapan pas matematika minat kelas 11 Oke kita awali untuk soal nomor 1 kita diberikan informasi perbandingan sin 5x dibagi sin 3x sama dengan 3 per 5 ya Nah pertanyaannya adalah berapa nilai dari tan 4x dibagi dengan tan x Oke saya tuliskan dulu yang ditanya adalah tan 4x dibagi dengan tan x Oke kita tahu bahwa tan ini rumusnya adalah sin sin dibagi cos ya jadi sin tan 4x ini sin 4x dibagi dengan cos 4x dibagi tan x artinya ya dibagi dengan sin x per cos x Nah seperti ini Nah kalau kita sederhanakan jadi sin 4x dikali cos x ya dibagi dengan cos 4x dikali dengan sin x Nah sebagaimana kita tahu bahwa sin dikali cos rumusnya adalah ya setengah dikali dengan penjumlahan antarsin jadi sin ditambah sin Nah itu kan hasilnya sin cos ya Nah Nah seperti ini nah sin yang pertama sudutnya adalah penjumlahan 2 sudut 4x ditambah x maka jadi 5x sin yang kedua adalah selisih ya selisihnya jadi 4x dikurang x menjadi 3 3x Nah ini semua dibagi ya dengan cos dikali sin nah cos dikali sin rumusnya adalah setengah dikali nah sin dikurang sin ya karena sin dikurang sin sin itu hasilnya dua cosin ya Nah dimana sudut yang pertama dari sini adalah penjumlahan dua sudut jadi 4x ditambah x jadi 5x nah sin yang kedua adalah selisihnya selisihnya berarti 4x dikurang x menjadi 3x Hai nah seperti ini Nah kita punya informasinya adalah sin 5x dibagi sin 3x Nah ini salah kita ketulang kita kali 2 2 per 2 maka setengahnya habis nah ini sama dengan bisa kita bagi agar muncul bentuk sin 5x per sin 3x katakanlah pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan sin 3x ya dibagi dengan sin 3x maka kita peroleh bentuk jadi sin 5x per sin 3x ditambah sin 3x bagi sin 3 1 dibagi dibagi dengan sin 5x dibagi sin 3x menjadi sin 5x per sin 3x dikurang 1 nah seperti ini kita bergeser ke kanan sedikit Nah kita tahu bahwa sin 5x per sin 3x hasilnya adalah 3 per 5 jadi 3 per 5 ditambah 1 dibagi 3 per 5 di bagi minus 2 per 5 maka kita peroleh hasilnya adalah minus 4 ya jadi kita pilih untuk soal nomor 1 ini opsinya yang A Oke kita lanjutkan ke soal nomor 2 kita diberikan informasi nilai sin dengan sudut 2a tambah 2b sama dengan p Kemudian informasi berikutnya sin 2a min 2b sama dengan q Nah pertanyaannya adalah berapa nilai dari 16 dikali sin A dikali cos A dikali 1 min 2 sin kuadrat B Nah kita ingat ketika ada perkaraan sin A dikali cos A maka kita harus ingat yang namanya jumlah sudut rangkap Sorry sudut rangkap untuk sin ya jadi ini 16 bisa dijadikan 8 kali 2 Ya 2 sin A cos A nah nanti 2 sin A cos A nya bisa digubah menjadi sin sudut rangkap jadi 8 dikali sin 2a Nah seperti ini dikali dengan 1 min sin kuadrat B nah ini juga merupakan Rumus sudut rangkap untuk cos ya jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat B adalah cos 2b Ya cos 2b sehingga kita punya di Tapi yang kedua ini menjadi 8 dikali sin 2a dikali cos 2b Nah muncul lagi perkaraan sin dengan cos dengan sudut yang ya sedikit mirip ya Nah tapi gak sama-sama A nah kalian kita harus menggunakan rumus perkalian antara sin dengan cos sama seperti soal nomor 1 Nah kita nyatakan ini jadi 8 dikali sin dikali cos rumusnya setengah ya dikali dengan sin tambah sin Sin ditambah sin karena sin tambah sin hasilnya adalah sin cos ya Nah ini sin yang pertama sudutnya adalah penjumlahan 2 sudut Jadi sin dari 2a tambah 2b Nah sin yang kedua adalah selisih Nah 2a dikurang 2b Nah secara kebetulan kita diinformasikan di soal bahwa sin 2a tambah 2b ini adalah P Nah jadi kita punya 4 dikali P ditambah sin 2a kurang 2b adalah Q Jadi kita punya hasil akhirnya adalah 4p ditambah 4q Ya jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B Oke kita lanjutkan ke soal nomor 3 kita diberikan langsung pertanyaan ya 2 dikali sin 20 kali sin 40 derajat kali cos 10 derajat Oke kita urutkan dari sudut yang paling besar dulu ya Jadi ini 2sin sin 2sin sin 2sin dikali sin maksudnya Yang pertama kita tulis sudutnya terbesar dulu 40 derajat Kemudian yang kedua baru 20 derajat Nah hasil perkailan ini nanti akan kita kali dengan nilai cos 10 derajat Oke Nah sebagaimana kita tahu bahwa 2sin sin ini hasil dari pengurangan cos dengan cos Ya tapi ya kalau cos dikurang cos itu kan min 2sin sin Nah disini minnya tidak ada maka kita bisa buat jadi min dikali min 2sin 40 derajat dikali sin 20 derajat Nah dikali cos 10 Oke menjadi min dari min 2sin sin adalah cos ya dikurang cos Nah cos yang pertama sudutnya adalah jumlah 2 sudut ini 40 ditambah 20 jadi 60 derajat Cos yang kedua adalah selisihnya 40 dikurang 20 jadi 20 derajat Ya disini kemudian kita kali dengan cos 10 derajat Nah kemudian cos 60 derajat ini bisa kita hitung ya hasilnya adalah setengah Jadi min dari setengah dikurang cos 20 derajat dikali dengan cos 10 derajat Nah seperti ini Nah langkah selanjutnya kita coba urai Menjadi min setengah kali cos 10 jadi min setengah cos 10 derajat Min dikali min plus ya jadi cos 20 kali cos 10 20 derajat dikali cos cos 10 derajat Nah seperti ini Kita bergeser ke kanan Oke jadi kita punya min setengah ya cos 10 derajat ditambah cos 20 derajat dikali cos 10 derajat Ini adalah hasil perkalian dari cos tambah cos ya cos dikali cos adalah setengah dikali cos tambah cos Nah cos yang pertama adalah jumlah 2 sudut Nah cos yang pertama adalah jumlah 2 sudut ya 20 tambah 10 jadi 30 derajat Cos yang kedua selisihnya 20 dikurang 10 jadi 10 derajat Nah maka kita proleh minus setengah cos 10 derajat ditambah setengah kali cos 30 derajat ini adalah setengah akar 3 Ya ditambah cos 10 derajat Nah sehingga kita proleh minus setengah cos 10 derajat ditambah 1 per 4 akar 3 ditambah setengah cos 10 derajat Nah disini ada saling menghilangkan ya minus setengah cos 10 tambah setengah cos 10 Jadi kita punya hasil akhirnya 1 per 4 akar 3 Nah jadi untuk soal nomor 3 ini kita pilih opsinya yang B Oke kita lanjutkan ke soal nomor 4 Kita langsung ditanya penjumlahan dari 3 nilai cos Di mana sudutnya ini berpola Polanya itu adalah bertambah 2 V per 7 Nah jadi kita tuliskan pertanyaannya berapa nilai dari cos 2 V per 7 Nah kalau kita punya pertanyaan seperti ini ya penjumlahan cos dengan sudutnya ini berpola Ya dengan pola sudutnya selisihnya 2 V per 7 Ya kita lihat disini ya Polanya bertambah 2 V per 7 Nah ini bisa kita coba Ya kita kalikan Dengan bilangan yang sama Kita kalikan dengan 2 sin Per 2 sin Nah sudutnya pas sudutnya ambil sudut yang terkecil 2 V per 7 Ya 2 V per 7 Nah seperti ini Jadi kalau kita kalikan Bentuknya menjadi 2 cos 2 V per 7 Ya Sorry ini kita kalikannya Setengah sudutnya ya Ya jadi bukan 2 V per 7 Tapi V per 7 Jadi 2 cos 2 V per 7 Dikali sin Ya sin V per 7 Kemudian ini jadi 2 cos 4 V per 7 Dikali sin V per 7 Yang terakhir 2 cos 6 V per 7 Per 7 dikali sin V per 7 Nah semuanya ini dibagi Nah semuanya ini dibagi Dengan 2 sin V per 7 Nah ini Nah kita tahu bahwa Rumus dari 2 cos Ya 2 cos adalah sin min sin Ya sin min sin Sin dikurang sin Nah sin yang pertama adalah Jumlah 2 sudut Ya jadi 2 V per 7 Ya jadi 2 V per 7 Tambah V per 7 Menjadi 3 V per 7 Sin yang kedua selisihnya Menjadi V per 7 Ditambah 2 cosin juga Rumusnya sama Sin dikurang sin Nah sin yang pertama adalah Penjumlahan 2 sudut Ya 4 V per 7 Tambah V per 7 Jadi 5 V per 7 Sin yang kedua selisihnya Ya 4 V per 7 Dikurang V per 7 Menjadi 3 V per 7 Ditambah Nah ini juga sama 2 cosin Rumusnya adalah sin Dikurang sin Nah ini Sin yang pertama Jumlah 2 sudut 6 V per 7 Ditambah V per 7 Menjadi 7 per 7 7 per 7 V adalah V Ya dikurang Selisihnya Jadi 5 V Per 7 Nah ini semua dibagi Ya dibagi dengan 2 sin Ya 2 sin V per 7 Oke Kalau kita perhatikan ini Saling ada beberapa yang saling menghilangkan Contohnya sin 3 V per 7 Dikurang sin 3 V per 7 Ya Kemudian sin 5 V per 7 Dikurang sin 5 V per 7 Nah sehingga nanti bagian pembilang ini Akan tersisa Akan tersisa Akan tersisa Hanya sin V Ya dikurang sin V per 7 Dibagi dengan 2 sin V per 7 Nah kita tahu Sin V ini adalah sin 180 derajat Ya nilainya 0 Dikurang Sin V per 7 Dibagi dengan 2 sin V per 7 Nah jadi karena nilain 0 Ya jadi pembilangnya hanya Min sin V per 7 Dibagi sin V per 7 Habis Ya jadi 1 per 2 Jadi jawabannya adalah Minus 1 per 2 Atau minus 1,5 Jadi untuk soal nomor 4 ini Kita pilih opsinya yang B Oke kita lanjutkan Ke soal nomor 5 Pertanyaannya Tentukan nilai X Yang memenuhi persamaan Oke kita punya 2 akar 3 Cos Kuadrat X Dikurang 2 sin Kuadrat cos 2 sin X Cos X Nah ini Nampaknya adalah Sudut langkah putusin Dikurang 1 Dikurang akar 3 Nah kita perhatikan Disini ada akar 3 Ini dia akar 3 Ya coba kita Arahkan Karena disini ada Sudut langkah putusin Nah pastinya disini Kita nyatakan Dalam bentuk Sudut langkah putusin Untuk cos ya Jadi soal yang ditanya ini Bisa kita nyatakan Dalam bentuk 2 akar 3 Cos kuadrat X Dikurang akar 3 Jadi akar 3 nya Kita keluarkan Nah maka kita Dapatkan akar 3 Dikurang akar 3 Dikurang akar 3 Rumus sudut langkah Untuk sin Jadi sin 2 X Dikurang akar 1 Nah ini sama dengan 0 Nah jadi kita punya Akar 3 Ini adalah sudut langkah Untuk cos Jadi akar 3 Cos 2 X Dikurang Sin 2 X Sama dengan 1 Nah seperti ini Kita ingat Kalau ada penjumlahan Sin dengan cos Dengan sudut yang sama Ini bisa kita nyatakan Dalam bentuk K Cos Sudutnya 2 X Cos derajat Min alpha Sama dengan 1 Ya ruas kanannya Nah tugas kita Mencari K Dan alphanya Berapa K nya Nah untuk mencari K Kita tinggal cari Dengan rumus akar Koefisien cos Dan koefisien sin nya Ini kan Kalau usahnya Min sin 2 X Artinya Min 1 sin 2 X Jadi koefisiennya Akar 3 dan Min 1 Kita kuadrat kan Dapatlah K nya Jadi akar dari Akar 3 kuadrat Tambah Min 1 kuadrat Maka K nya adalah Akar 3 tambah 1 Jadi akar 4 Adalah 2 Dapat K nya 2 Nah tugas kita berikutnya Mencari alpha Dimana cara mencari alphanya Kita gunakan Bantuan rumus tan Ya tan ini rumusnya Koefisien sin Ya ini min 1 Dibagi dengan koefisien cos Ya akar 3 Ya ingatkan saja Tan itu sin per cos Ya jadi dalam hal ini Depan sin dibagi dengan Depan cos Atau koefisien sin Dibagi koefisien cos Hasilnya min 1 Per akar 3 Ya Nah min 1 per akar 3 Ini Adalah nilai dari Tan minus Ya 1 per akar 3 Min 30 derajat Nah seperti ini Nah dimanakah posisi alphanya Apakah Di kuadrat 2 Atau di kuadrat 4 Ya tan hasilnya negatif Ya kita lihat disini Tan ini rumusnya kan Y per X Nah sehingga Y nya negatif X nya positif Ya Y negatif X positif Ini ada di kuadrat 4 Ya kita bisa bikin Koordinat kathesis begini Ya ini X positif X negatif Y positif Y negatif Nah kita punya tan alphanya negatif Ya dimana Y nya negatif Ya Y nya negatif X nya positif X nya positif Maka Ada di kuadrat 4 Ya alphanya Ya jadi alfa Alfa di kuadrat 4 Nah kuadrat 4 berarti alphanya sama dengan min 30 derajat Boleh juga ditulis 360 dikurang 30 derajat Ya atau 330 Ya kita dapat k nya 2 Alphanya min 30 derajat Sehingga Ya sehingga kita punya Nilai K Dikali kos 2 X min alfa ini Sama dengan 2 Ya karena K nya 2 Dikali kos Ya 2 X derajat min alfa Alphanya min 30 Jadi plus 30 derajat Nah ini sama dengan 1 Nah seperti ini Sehingga kita punya persamaannya menjadi Kos 2 X derajat Tambah 30 derajat Ini sama dengan 1 per 2 Nah kita tahu Kos yang hasil 1 per 2 adalah Adalah kos 60 derajat Nah dari sini kita punya 2 solusi Yang pertama Sudutnya 2 X derajat Tambah 30 derajat Sama dengan 60 derajat Ditambah N kali periodiknya 360 derajat Ya Nah kita lihat intervalnya X nya itu dari 0 Antara 0 Sampai 360 Ya Maka kita cari X nya Jadi 2 X derajat Sama dengan 30 derajat Jadi 60 kurang 30 Tambah N kali 360 Maka X nya adalah Kita bagi 2 ke 2 ruas Jadi 15 derajat Ditambah N kali 180 derajat Nah dari sini kita dapat nilai X nya Sama dengan Ketika N nya 0 Dapat X nya 15 derajat Ketika N nya 1 Dapat X nya 15 Tambah 180 Jadi 195 derajat Ketika N nya 2 Jadi 15 derajat Tambah 360 Nah ini tidak mungkin Karena sudah Melewati interval yang ditentukan Jadi cukup dapat 2 solusi Ya untuk kemungkinan pertama Nah kemungkinan yang kedua Cos 2 X Tambah 30 derajat Sama dengan Cos 60 Nah ini bisa saja Ada di kuadran ke 4 Ya karena cos itu positif Di kuadran 1 Dan kuadran 4 Jadi 2 X derajat Tambah 30 derajat Sama dengan 60 derajat Di kuadran 4 Adalah Ya 300 derajat Ya Dari 360 kurang 60 Ditambah periodiknya N dikali 360 derajat Nah dari sini Dapatlah 2 X derajatnya Sama dengan 300 dikurang 30 Ya 270 derajat Ditambah N Kali 360 derajat Maka dapatlah X derajatnya adalah Kita bagi 2 Kedua ruang 135 derajat Ditambah N Kali Bagi 2 juga Jadi 180 derajat Maka kita Prol X nya ini Untuk solusi yang kedua Ketika N nya 0 X nya 135 derajat Ketika N nya 1 135 Ditambah 180 Menjadi 315 derajat Nah dari ini Maka kita punya Himpunan penyelesaian X nya Ada 4 Pertama 15 derajat Kedua 135 derajat Ya Kalau kita urutkan Kemudian 195 derajat Dan yang terakhir 315 derajat Nah dari sini Kita pilih Opsinya Adalah Yang C Oke Kita lanjutkan Ke soal nomor 6 Kita diberikan informasi Tan A Sama dengan akar 3 Sim B Sama dengan setengah Eh sorry Satu per akar 3 Satu per 3 Dimana A dan B nya ini Adalah sudut lancip Artinya A dan B Deguadran 1 Jadi kalau pada 1 Semuanya Positif ya Nilai perbandingan sin Cos tan nya Positif Oke Pertanyaannya berapa nilai Dari cos A tambah B Tambah cos 2B Oke Saya tuliskan dulu Pertanyaannya adalah Cos A tambah B Ya Ditambah cos 2B Nah seperti ini Nah kalau kita uraikan Cos A tambah B Nah ini rumusnya adalah Cos A Dikali cos B Ya dikurang Sin A Dikali sin B Ditambah cos 2B Rumusnya 2 Cos kuadrat B Minus 1 Nah ini Berarti tugas kita mencari Berapa nilai cos A Cos B Sin A Sin B Dan cos B Yang baru ada disini Hanya sin B Nilainya 1 per 3 Ya baru ini saja nih 1 per 3 Nah berarti kita mencari Cos A Cos B Sin A Dan cos B Ya Nah dengan bantuan Rumus tan A Sama nakar 3 Artinya tan A ini Akar 3 per 1 Kita buat Informasi yang pertama ini Berarti Kita bantuan segitiga Siku-siku Dengan sudut A Ya perbandingannya Tan itu akar 3 per 1 Artinya depannya akar 3 Depan sisi Sisi depannya Sisi sampingnya 1 Sehingga sisi Mirinya adalah 2 Ya Kemudian Untuk sin B Sama dengan 1 per 3 Kita minta bantuan Segitiga siku-siku Ya segitiga siku-siku Dengan sudut B Nah Sisi B sama dengan 1 per 3 Artinya Sisi depannya 1 Katakanlah Maka sisi miringnya Adalah 3 Sehingga sisi sampingnya Dengan bantuan Pitagoras Kita dapat Akar dari 9 kurang 1 Akar 8 Atau 2 Akar 2 Nah dari sini Kita bisa menentukan Nilai cos A Lihat segitiga Dengan sudutnya A Samping bagi miring Berarti 1 per 2 Cos B Ya cos B nya Samping bagi miring 2 akar 2 per 3 Dikurang sin A Dari segitiga sudut A Samping bagi miring Jadi akar 3 per 2 Ditambah 2 Cos kuadrat B Tadi kita punya 2 akar 2 per 3 Dikurang 1 Nah seperti ini Ya jadi kita punya Ini 2 akar 2 2 akar 2 Atau boleh langsung kita coret ini 2 dengan 2 Jadi kita punya Akar 2 per 3 Dikurang akar 3 per 6 Ya ditambah 2 kali 8 per 9 kurang 1 Ya jadi kita punya Akar 2 per 3 Dikurang akar 3 per 6 Ya ini kan jadi 16 per 9 Ya 16 per 9 Dikurang 1 Ya Ya ini jadi 7 per 9 Nah maka dari sini Kita pilih opsinya Yang Yang C ya Ya akar 2 per 3 Dikurang akar 3 per 6 Tambah 7 per 9 Oke kita lanjut ke soal nomor 7 Kita diberikan informasi Second setengah X Sekali cosec Second setengah X Sama dengan 1 per A Ya dimana X nya Antara 0 sampai V per 4 Nah pertanyaannya Tan X sama dengan Oke Coba informasi yang diberikan ini Kita nyatakan dalam Untuk sin dan cos Second adalah 1 per cos 1 per cos Setengah X Jadinya Dikali cosec 1 per sin Sudutnya sama Setengah X Sama dengan 1 per A Nah sehingga dari sini Kita bisa Nyatakan bahwa Sin dikali cos Ya Sin setengah X Dikali cos Setengah X Ini sama dengan A Ya Nah kalau kedua ruas Sini kita kali 2 Ya kita kali 2 Maka 2 sin cos Dengan sudut yang sama Nah ini adalah Rumus dari sudut rangkap Untuk sin Ya menjadi Sin Ya dua kali setengah Dua kali sudutnya Nah seperti ini Sama dengan 2A Ya jadi kita punya Yang ruas kiri Menjadi sin 1X Atau sin X Sama dengan sin Sama dengan 2A Nah ini informasi yang kita punya Nah pertanyaannya adalah Tan X Sudutnya sama Ya jadi tan X Sama dengan berapa Minta bantuan Segitiga Siku-siku Ya dengan sudut X Ya sudutnya X Ya kita tahu X-nya ada di kwadran 1 Maka sin positif Ya tan juga positif Nah disini Sin X-nya 2A Artinya sampingnya Sisi sampingnya Katakanlah Bersepanjang 2A Maka miringnya 1 Sehingga sisi sampingnya Minta bantuan Pitagoras Jadi akar dari 1 kwadrat 1 Dikurang 2A di kwadratkan 4A kwadrat Nah dari sini kita dapat Nilai tan X-nya Depan bagi samping Jadi 2A Dibagi akar 1 min 4A kwadrat Nilainya positif Karena di kwadrat 1 Nah jadi untuk soal ini Kita pilih opsinya yang E Oke kita lanjutkan Ke soal nomor 8 Kita punya 2 sin A kos A Jelas ini sudah terangkap Untuk sin Dikurang kos kwadrat A Tambah sin kwadrat A Ini juga sudah terangkap Untuk kos Jadi kalau kita nyatakan Kita punya 2 sin A Dikali kos A Nah ini tidak lain Adalah sin 2A Dikurang Nah coba kita keluarkan Minusnya jadi Dikurang kos kwadrat A Minus sin kwadrat A Nah ini juga adalah Sudut terangkap untuk kos Ya jadi Dikurang kos 2A Nah sama dengan 1 Seperti ini Nah agar muncul bentuk sin 4A Seperti yang ditanya Maka ini kita coba Ini sama dengan N ya Ruas kanannya Nah sama dengan N Oke ya Nah agar muncul sin 4A Maka Ide nya kita kwadratkan Kedua ruas Ya kita kwadratkan Jadi Bentuknya sin kwadrat 2A Dikurang 2 kali sin 2A Dikali kos 2A Jadi 2 dikali sin 2A Dikali kos 2A Ya Aslinya ditambah 2 kali sin 2A Dikali min kos 2A Jadi min 2 sin 2A kali Kos 2A Ditambah dengan min kos 2A Dikwadratkan Jadi kos kwadrat 2A Nah ini sama dengan N kwadrat Nah kita tahu Ya Sin kwadrat ditambah kos kwadrat Dengan sudut yang sama Hasilnya adalah 1 Ya Identitas trigonometri Dikurang 2 sin kos Dengan sudut yang sama Ini sudut rangkap untuk sin Jadi sin Ya 2 kali 2A Jadi 4A Nah hasilnya N kwadrat Maka kita punya Sin 4A Ya sama dengan Ya 1 dikurang N kwadrat Ya jadi sin 4A Sama dengan 1 Min N kwadrat Jadi kita pilih Opsinya yang E Untuk soal nomor 8 Kita lanjutkan ke Soal nomor 9 Kita punya informasi Sin sudutnya 2A tambah 3B Sama dengan 1 per 3 Dan kos sudutnya 2A min 3B Ya Nilainya 2 per 3 Akar 2 Pertanyaannya Berapa nilai sin 4A Oke Kita lihat Gimana caranya Agak mendapatkan Untuk sudut 4A Nah 4A ini Tidak lain Adalah penjumlahan Dari 2A tambah 3B Ditambah 2A min 3B Nah jadi kita bikin Jadi sin 4A ini Sama dengan sin 2A tambah 3B Ditambah dengan 2A min 3B Nah seperti ini Nah jadi kita punya Masuk ke Rumus sin Dari jumlah 2 sudut Katakanlah ini Sin X Tambah Y Sin X Tambah Y Kan rumusnya Sin X X nya 2A Tambah 3B Dikali kos Y Y nya 2A Min 3B Ya Ditambah Kos X Sin Y X nya 2A Tambah 3B 2A 2A Tambah 3B Dikali sin Ya 2A Min 3B Nah seperti ini Nah yang sudah ada di soal itu Sin 2A Tambah 3B Ini 1 per 3 Dan kos 2A Min 3B 2 per 3 Akar 2A Nah jadi yang belum ada Kos 2A Tambah 3B Dan sin 2A Min 3B Kita minta bantuan Segitiga Siku-siku Ya dengan sudut 2A Tambah 3B Nah Sin nya Nilai 1 per 3 Artinya Sisi depannya Katakanlah 1 Sisi miringnya 3 Sehingga Dengan bantuan Pitagoras Kita dapat Sisi sampingnya 2 akar 2 Ya Akar 8 Kemudian Untuk kos 2A Min 3B Kita buat juga Ya bantuan Sisi 3 Siku-siku Dengan sudutnya 2A Min 3B Ya Sisi Sampingnya ya Karena kos samping miring Sisi sampingnya 2 akar 2 Sisi miringnya 3 Maka sisi depannya Juga 1 Ya nampaknya sama ya Nah jadi kita punya Untuk yang kos 2A Tambah 3B Kita telah sudut 2A tambah 3B Samping bagi miring Berarti 2 akar 2 Per 3 Sin 2A Min 3B Kita gunakan segitiga yang bawah Samping bagi miring Eh depan bagi miring Sin depan 1 Miring 3 Nah seperti ini Maka kita punya 2 akar 2 Per 9 Tambah 2 akar 2 Per 9 Jadi kita punya 4 akar 2 Per 9 Ya jadi untuk soal ini Kita pilih opsinya yang B Oke kita lanjutkan Ke soal nomor 10 Kita punya Penjumlah antar kos Dan antar sin Nah kita ingat bahwa Kalau kita punya Kos A Tambah kos B Nah ini kan rumusnya 2 kos Ya Dikali kos Ya Kalau kita punya Sin A Tambah sin B Ya rumusnya adalah 2 sin kos Nah kos yang pertama Ya ini rumusnya Jumlah 2 sudut Dibagi 2 Ya ini juga sama A tambah D Dibagi 2 Nah yang kedua adalah Selisih Sudut dibagi 2 Nah selisih sudut Dibagi 2 Nah jadi untuk soal nomor 10 ini Kalau saya tulis ulang ya Kita lihat Ya Kita ambil Agar nanti bentuk sudutnya Serupa Jadi kita jumlahkan yang Paling kiri dengan paling kanan Nanti tengah dengan tengah Seperti ini Ya polanya Ya kiri dengan kiri Tengah dengan tengah Agar nanti penjumlahannya sama-sama 16x Ini juga 16x 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 Tambah cos 2x Tambah cos 2x Ditambah dengan cos 10x Ditambah cos 6x Dibagi dengan Ya sin 14x Tambah sin 2x Ditambah dengan sin 10x Tambah dengan sin 6x Nah rumus sin 14x Tambah cos 2x Dan cos 10x Dan cos 10x Tambah cos 6x Menjadi 2 cos-cos Cos yang pertama Ya Jumlah bagi 2 Jumlah sudutnya ditambah Bagi 2 Jadi 16x Bagi 2 8x Yang kedua adalah Selisih bagi 2 14 dikurang 2 6x Ya Karena bagi 2 Jadi 12x Bagi 2 jadi 6x Nah seperti ini Kemudian cos 10x Tambah cos 6x Nah Menjadi 2 cos-cos juga Nah yang pertama Kita tambah 16x Bagi 2 Jadi 8x Yang kedua Selisihnya adalah 4x bagi 2 Jadi 2x Nah dibagi dengan Nah yang bawah Sin tambah sin Ya sin tambah sin Menjadi 2 sin cos Ya sudutnya Karena sama Maka ya Di bawah juga sama Hanya fungsinnya beda Menjadi sin 8x Dikali cos 6x Tambah Ya sin 10x Tambah Sin 6x Menjadi 2 sin Cos Ya sin yang pertama Sudutnya Tambah bagi 2 Jadi 8x Yang kedua Selisih bagi 2 Jadi 2x Nah seperti ini Nah kalau kita perhatikan Baik pembilang dan penyebut Ini ada suku 2 Cos 8x Ya Ya sorry 2 2 cos 8x ya Yang bagian pembilang Sementara yang bagian penyebut 2 sin 8x Ya maka kita keluarkan Yang pembilangnya 2 cos 8x Dikali dengan Cos 6x Tambah cos 2x Dibagi dia dengan Yang penyebutnya Kita keluarkan 2 sin 8x Dikali dengan Cos 6x Tambah cos 2x Nah disini ada Yang bisa Dibagi ya Cos 6x Tambah cos 2x 2 juga kita bisa bagi Ya maka tersisa hanya Cos 8x Dibagi sin 8x Ya cos dibagi sin adalah Kotangen Nah maka jawabannya adalah Kotangen 8x Ya jadi untuk soal nomor 10 ini Kita pilih opsinya yang Yang E Oke kita lanjutkan ke soal nomor 11 Nah disini Setipe dengan soal nomor 10 Ada penyebutan cos dengan cos Ya Nanti hasilnya dikurang sin 70 Ya Nah kita tuliskan dari yang sudutnya terbesar dulu Jadi kita tuliskan cos 80 derajat Ditambah cos 40 derajat Nah nanti hasilnya dikurang dengan sin 70 derajat Nah cos 80 tambah cos 40 Cos tambah cos rumusnya 2 cos cos Ya cos dikali cos Cos yang pertama Jumlah 2 sudut dibagi 2 Jadi 60 derajat Ya Cos yang kedua selisih dibagi 2 Jadi 80 kurang 40 jadi 40 derajat Dibagi 2 jadi 20 derajat Hasil ini dikurang dengan sin Sin 70 Nah Sin 70 Oke Nah kemudian ada yang bisa dihitung disini cos 60 Cos 60 adalah 1 per 2 Nah jadi habisin ya Hasilnya 1 Dikali dengan cos 20 derajat Nah kita tahu bahwa sin 70 derajat Ini nilainya sama dengan cos 20 derajat Ya karena sin 70 Sama dengan cos Ya sorry Sama dengan sin 90 derajat Dikurang 20 Ya ini sudut berrelasi dengan fungsi berubah Menjadi cos 20 Ya jadi sin 70 sama dengan cos 20 Jadi kita dapat cos 20 Dikurang cos 20 derajat Ya hasilnya sama dengan 0 Ya jadi untuk soal nomor 11 kita pilih opsinya yang C Oke kita lanjutkan ke soal nomor 12 Nah kita diberikan perkalian nilai cos dengan polanya itu Ya kita lihat 2 kalinya Ya 2 kali sudut yang sebelumnya V per 5 2 V per 5 4 V per 5 8 per 5 Nah kita katakan nih Saya katakan yang ditanya ini Ya Katakanlah yang ditanya adalah P ya P Ya ini sama dengan cos V per 5 Dikali cos Ya 2 V per 5 Dikali cos 4 V per 5 Dikali cos 8 V per 5 8 V per 5 Oke Nah kita ingat rumus sudut terangkap untuk sin Ya bahwa 2 sin X dikali cos X Ini adalah sin 2 X Nah seperti ini Nah dengan konsep ini kita nanti bisa Untuk menyelesaikan soal nomor 12 ini Dengan cara Bimana caranya ini biar menjadi sudut terangkap untuk sin Jadi kedua ruas ini kita kalikan saja dengan 2 sin X Ya jadi dengan 2 sin Sudut terkecilnya adalah V per 5 Jadi kita kali dengan 2 sin V per 5 Nah sehingga Bagian 2 sin V per 5 kali cos per 5 Gunakan sudut terangkap untuk Sin ya Jadi ruas kirinya Dia akan ketemu dengan cos 2 V per 5 Ya cos 4 V per 5 Cos 8 V per 5 Nah seperti ini Ruas kirinya tetap 2 kali sin V per 5 kali P Nah disini muncullah bentuk sin kali cos dengan sudut yang sama Nah munculkan lagi bentuk sudut terangkap untuk sin Jadi kita kali 2 ke 2 ruas Maka yang ruas kanan ini nanti Jadilah bentuk sudut terangkap untuk sin Ya menjadi sin 2 kali X Ya 2 kali 2 V per 5 Jadi 4 V per 5 Dikali dengan cos 4 V per 5 Cos 8 V per 5 Nah maka ruas kirinya menjadi 4 sin V per 5 kali P Ya kali V Oke kemudian kita munculkan lagi sudut terangkap untuk sin Kita kali 2 ke 2 ruas Agar yang ruas kanan menjadi 2 sin cos Ya 2 sin cos 2 sin cos Nah ini menjadi sin 2 kali 4 V per 5 Jadi 8 V per 5 Dikali cos 8 V per 5 Nah ruas kirinya menjadi 8 Sin V per 5 kali P Nah kita munculkan lagi sudut terangkap untuk sin Dikali 2 lagi ruas kiri dan ruas kanan Ya maka ruas kiri menjadi 16 sin V per 5 Dikali P sama dengan 2 sin cos Ini rumus sudut terangkap untuk sin Menjadi Menjadi sin 2 kali 8 V per 5 Jadi 16 V per 5 Nah seperti ini Nah coba kita bergeser ke ruas kanan Jadi 16 Ya 16 Dikali sin V per 5 kali P Ini sama dengan sin 16 V per 5 16 V per 5 ini ada di kwadran berapa Kalau kita perhatikan ini lebih dari 1 putaran Karena 16 V per 5 ini adalah Ya 3 V Ya ditambah 1 per 5 V Nah seperti ini ya Jadi lebih dari 1 putaran 1 putaran itu kan 2 V Jadi ini 2 V ditambah Ya V tambah 1 per 5 V Jadi ternyata 16 V per 5 Ada di kwadran 3 Ya 1,80 tambah 1 per 5 V Ya Jadi nilainya negatif Jadi sin 16 V per 5 Sama dengan min sin Min sin dari 1 per 5 V Nah seperti ini Nah kita perhatikan kedua ruas Kalau kita bagi dengan sin V per 5 Ya maka kita dapat P nya ini Sama dengan min 1 per 16 Ya jadi untuk soal nomor 12 Kita pilih opsinya yang A Oke kita lanjutkan ke soal nomor 13 Ya kita punya disini pertanyaan 16 Dikali sin pangkat 4A Dikali cos pangkat 4A Oke kita ingat sudut terangkap untuk cos ya Rumusnya kan cos 2A Ini adalah bentuk kuadrat cosnya 2 cos kuadrat A min 1 Nah dari rumus ini kita bisa nyatakan hubungan antara cos kuadrat A dengan cos 2A Ya jadi cos kuadrat A ini sama dengan 1 tambah cos 2 kali A dibagi 2 Nah ini hubungan antara bentuk 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 Satu min cos 2a dibagi 2 Nah ini ya rumus hubungan antara sin kuadrat dengan cos 2a Jadi antara cos kuadrat dengan sin kuadrat bedanya hanya di tanda hubung saja Kalau cos kuadrat itu plus, sin kuadrat itu min Oke sekarang kita lihat yang ditanya Pertanyaannya adalah 16 sin pangkat 4 Nah ini tidak lain adalah sin kuadrat a dikuadratkan Dikali cos pangkat 4 artinya cos kuadrat a dikuadratkan Nah gitu Jadi 16 sin kuadrat kita ganti dengan 1 min cos 2a dibagi 2 Masih harus kita kuadratkan Kemudian cos kuadrat a kita ubah menjadi 1 tambah cos 2a dibagi 2 Nah ini masih dikuadratkan Nah karena masing-masing bentuk kuadrat Perkalian bentuk kuadrat ini bisa disederhanakan menjadi perkalian bilangan ini Jadi kalau kita punya x kuadrat dikali y kuadrat Ini sama saja dengan x y kuadrat Atau x dikali y kuadrat Nah jadi kita punya bentuk Nah ini tinggal kita kali ya Jadi 1 min cos 2a Dikali 1 plus cos 2a dibagi 2 kali 2 4 kuadrat Nah seperti ini Nah kita tahu bahwa 1 min cos dikali dengan 1 plus cos ini perkalian sekawan Jadi kita punya hanya kuadrat dikurang kuadrat Jadi 1 kuadrat 1 dikurang Cos 2a dikuadratkan jadi cos kuadrat 2a Nah ini dibagi dengan 4 Nah masih kita kuadratkan Jadi kalau kita uraikan menjadi 16 dikali 1 kuadrat 1 2 kali 1 kali min cos kuadrat jadi min 2 cos kuadrat 2a Ya ditambah cos 2a Cos kuadrat 2a dikuadratkan jadi cos pangkat 4 2a Atau cos kuadrat 2a Kuadratkan saja begini ya Nah dibagi dengan 4 kuadrat Ya jadi 16 Sudah tidak ada kuadrat lagi Jadi 16 dengan 16 bisa kita coret ya Oke kita bergeser ke kanan Jadi kita punya 1 dikurang 2 Nah ini ada bentuk cos kuadrat Cos kuadrat rumusnya adalah 1 tambah cos Perhatikan sudutnya jadi 2 kalinya Jadi cos kuadrat a jadi 1 tambah cos sudutnya 2 kalinya Nah kalau disini cos kuadrat 2a Jadi 1 ditambah cos 2 kali sudut 2a adalah 4a Dibagi 2 Nah seperti ini Ditambah cos kuadrat 2a Ya berarti ini dikuadratkan 1 tambah cos 4a per 2 kuadrat Nah seperti ini Nah ini ada yang saling menghilangkan Kita coret Jadi sama dengan 1 dikurang 1 dikurang cos 4a Ditambah 1 plus cos 4a dikuadratkan Jadi 1 tambah 2 cos 4a ditambah cos kuadrat 4a Masing-masing dibagi 2 Ya bagi 2 Eh sorry bagi 4 ya Karena 2 kuadrat bagi 4 Bagi 4 bagi 4 Nah seperti ini Nah ini 1 dengan 1 habis Jadi kita punya Min cos 4a tambah 1 per 4 Tambah 2 per 4 jadi setengah Cos 4a tambah cos kuadrat 4a Nah kita gunakan lagi rumus cos kuadrat a Menjadi cos 2a Nah sudutnya ini 4a Maka menjadi 1 tambah cos 2 kali a 2 kali sudut ini Jadi 8a Ya Dibagi 2 Nah dibagi lagi 4 ya Jadi seperempatnya kita keluarkan Atau boleh langsung dikali 4 Nah seperti ini Nah jadi kita punya Nah ini min cos 4a tambah setengah cos 4a Dijumlahkan jadi min setengah Ya cos dari 4a Ya min 1 tambah setengah ya Jadi min setengah Tambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 1 per 8 ditambah dengan Ini 1 per 8 Cos 8a Nah seperti ini Oke sehingga kita peroleh Kita urutkan dulu ini 1 per 4 tambah 1 per 8 Jadi 2 per 8 tambah 1 per 8 Jadi 3 per 8 Kemudian dikurang 1 per 2 cos 4a Ditambah 1 per 8 cos 8a Nah seperti ini Jadi kita pilih opsinya 3 per 8 kurang cos Ya kita pilih opsinya yang A ya Untuk soal nomor 13 Oke kita lanjut ke soal nomor 14 Pada segitiga ABC Ya diketahui tan A Tambah tan B ini sama dengan K kali tan C Pertanyaannya adalah Nilai tan A kali tan B sama dengan Oke Nah sedikit catatan bahwa Ya pada segitiga Segitiga ABC Ini berlaku Ini berlaku Berlaku Bentuk tan A Tambah Tan B ditambah Tan C ini sama dengan bentuk perkaliannya Jadi tan A kali tan B kali tan C Ya pada segitiga A ABC Ya artinya Sudut A tambah sudut B tambah sudut C Sama dengan 180 derajat Maka pasti berlaku Penjumlahan tan A tan B tan C Sama dengan perkaliannya Ya seperti ini Nah kemudian kita lihat Di soal diketahui bahwa Tan A tambah tan B Sama dengan K kali tan C Maka ini bisa kita ganti Ya tan A tambah tan B Menjadi K kali tan C Ditambah dengan tan C Sama dengan tan A kali tan B Kali tan C Nah kita punya K tan C ditambah tan C Ya kalau tan C nya kita keluarkan Maka jadilah K tambah 1 dikali tan C Sama dengan tan A kali tan B kali tan C Nah kalau kedua ruas kita bagi dengan tan C Maka dengan sendirinya kita dapat nilai tan A Kali tan B ini sama dengan K plus 1 Jadi soal nomor 14 ini kita pilih opsinya yang B Oke kita lanjutkan ke soal nomor 15 Nah ini kita kembali review ya Rumus sudut rangkap untuk cos Cos 2 A ini rumusnya tadi adalah 2 Cos kuadrat A min 1 Ya 2 cos kuadrat A min 1 Jadi kalau seandainya min 1 kita pindah Maka kita punya 1 tambah cos 2 A ini sama dengan 2 cos kuadrat A Dan kurumus sudut rangkap untuk cos yang kedua adalah 1 min 2 sin kuadrat A Nah sehingga dari sini kita punya 1 min cos 2 A Ya ini sama dengan 2 sin kuadrat A Jadi dari soal yang ditanya ini kita perhatikan ada bentuk 1 dikurang cos 2 A 1 dikurang cos 2 A nilainya 2 sin kuadrat A Jadi ini bisa diganti dengan 2 sin kuadrat A Ditambah dengan sin 2 A Nah sin 2 A ini rumusnya adalah 2 sin A dikali cos A Nah kita beralih ke bagian penyebut Nah kita beralih ke bagian penyebut 1 ditambah cos 2 A 1 ditambah cos 2 A adalah 2 cos kuadrat A Ya 2 cos kuadrat A Ya ditambah dengan sin 2 A Rumusnya 2 sin A cos A Nah dari sini kita bisa faktorkan bagian pembilangnya kita faktorkan 2 sin A Maka tersisa sin A ditambah cos A Nah sementara bagian penyebut kita faktorkan 2 cos A dikali dengan cos A tambah sin A Nah ini ada yang saling menghilangkan ya sin A tambah cos A dengan cos A tambah sin A sama ya Nah 2 juga bisa kita hilangkan bisa dicoret Jadi kita dapat sin A dibagi cos A Ini adalah rumus dari tan A Nah jadi untuk soalan 15 kita pilih opsinya yang B Oke kita lanjutkan ke soal nomor 16 Kita diberikan informasi sin X sama dengan 8 per 10 Ya saya tuliskan sin X ini sama dengan 8 per 10 Kita bisa sederhanakan jadi 4 per 5 Dimana X nya ini ada di kuadran 1 Ya antara 0 sampai 90 Berarti di kuadran 1 Arti ini semuanya positif Nah dari sin X sama dengan 4 per 5 Kita bisa minta bantuan segitiga siku-siku dengan sudut yang sama Sudutnya X Nah sin nilainya 4 per 5 Nah depan bagi miring Katakanlah sisi depannya 4 maka miringnya 5 Sehingga sisi sampingnya dengan bantuan Pitagoras dapatlah 3 Nah pertanyaannya adalah berapa nilai cos 3X tambah cos X Kalau kita tuliskan jadi cos 3X ditambah dengan cos X Ini adalah rumus dari cos tambah cos menjadi 2 cos cos 2 cos dikali cos Cos yang pertama jumlah 2 sudut bagi 2 3X tambah X 4X bagi 2 jadi 2X Sudut yang kedua adalah selisihnya kita bagi 2 3X dikurang X jadi 2X dibagi 2 jadi X Nah seperti ini Nah cos 2X ini bisa kita ubah menjadi 2 dikali Cos kuadrat X min sin kuadrat X Dikali cos X Nah dengan informasi yang diberikan ini kita bisa tuliskan 2 dikali cos kuadrat X Ya arti cos X dikuadratkan 3 per 5 berarti cos X nya Ya 3 per 5 kuadrat dikurang sin kuadrat X 4 per 5 kuadrat dikali cos X 3 per 5 Nah maka kita punya 2 dikali 9 per 25 dikurang 16 per 25 Hasilnya nanti dikali dengan 3 per 5 Jadi kita punya 2 dikali min 7 per 25 dikali 3 per 5 Sehingga kita peroleh hasilnya adalah minus 42 per 125 Jadi untuk soal nomor 16 ini kita pilih opsinya yang E Oke kita lanjutkan ke soal nomor 17 Nah soal nomor 17 kita lihat disini ada cos ya 360 derajat min X ini sama dengan cos X ya Cos X lebih besar dari 2 dikali sin kuadrat X Karena pangkas satunya adalah cos X maka yang sin kuadratnya dirubah menjadi bentuk cos Ya sin kuadrat ini tidak lain adalah 1 dikurang cos kuadrat X Nah tujuannya agar menjadi bentuk pertidak saman kuadrat dari cos Nah ini kalau kita tuliskan jadi 3 cos X yang ruas kiri ruas kanan menjadi 2 dikurang 2 cos kuadrat X Nah seperti ini jadi bentuknya adalah positif saman kuadrat dalam 2 cos Kalau kita kumpulkan di ruas kiri semuanya menjadi 2 cos kuadrat X Setambah 3 cos X dikurang 2 lebih besar dari 0 Nah variabelnya adalah cos X Nah ini bisa kita faktorkan menjadi 2 cos X Ya dikali dengan cos X Nah perkaliannya adalah min 2 sedisinya Nah penjumlahannya adalah 3 Kita kalikan disini dengan plus 2 biar jadi 4 cos Disini min cos ya jadi plus 3 cos dikurang 2 Oke ya Nah dapatlah disini bentuk 2 cos X minus 1 Maka nanti cos X nya sama dengan setengah Ya pembuat 0 nya Nah kalau ini cos X sama dengan minus 2 Ya nampaknya tidak ada nilai X yang memenuhi ya Tidak ada nilai X yang memenuhi karena cos itu paling kecil minus 1 Oke jadi pembuat 0 nya hanya Ya nilai cos yang hasil di setengah adalah 60 derajat Ya dan satu lagi di kuadrat 4 Ya 60 derajat kuadrat 4 setara dengan 300 derajat Nah seperti ini Jadi kita buat garis bilangannya Ya garis bilangannya Pembuat 0 nya adalah 60 derajat Dan 300 derajat Ya coba kita gunakan Kalau seandainya X nya Kita cek di daerah yang paling kiri Kalau seandainya X nya kita ambil 0 Maka jelas disini 2 kali 1 kurang 1 positif Kalau ini pasti positif ya Jadi positif Negatif positif Nah yang dipinta lebih besar 0 Artinya kita ambil tanda Tanda yang positif Ya bisa 0 Nah ini Kemudian kita lihat Interval X nya Mulai dari sama dengan 0 Ya mulai dari sama dengan 0 Ya sampai Sama dengan 360 derajat Ya sehingga kita punya solusinya Ini punah penyelesaiannya X nya ini mulai dari 0 Ya kurang dari 60 Atau Nah antara 300 Sampai sama dengan 360 derajat Nah seperti ini Ya jadi untuk soal ini Kita pilih opsinya yang D Oke kita lanjutkan ke soal nomor 18 Disini pertanyaannya Batas-batas nilai P Agar persamaan P sin X Tambah P plus 1 cos X Sama dengan P plus 2 dapat diselesaikan Gitu ya Oke jadi kalau kita tuliskan P sin X Tambah P plus 1 cos X Nah ini sama dengan P plus 2 Nah seperti ini Nah agar dia dapat diselesaikan Maka haruslah Ya P plus 2 Ini mutlaknya Kurang dari akar Ya P kuadrat Koefisien sin Tambah kuadrat dari koefisien cos P plus 1 kuadrat Nah seperti ini Kemudian kita coba Kuadratkan kedua ruas Ya jadi kita punya Kalau kita kuadratkan Ini juga kita kuadratkan Maka kita punya P kuadrat tambah 4P ditambah 4 Yang ruas kiri Ruas kanan Akarnya hilang Ya karena dikuadratkan Jadi P kuadrat tambah P plus 1 dikuadratkan Jadi P kuadrat tambah 2P tambah 1 Ya ini P kuadratnya Kalau 200 kita kurang P kuadrat Habis Oke kita kumpulkan Di ruas kiri semua Jadi min P kuadrat Plus 2P Plus 3 Kurang dari sama dengan 0 Ya kita kali minus Jadi P kuadrat Minus 2P Min 3 Nah karena dikali min Maka tandanya berubah Jadi libu besar 0 Langkah selanjutnya Kita coba faktorkan Dua bilangan Dikali hasilnya min 3 Dijumlahkan min 2 Ya jadi P min 3 P plus 1 Nah jadi dapatlah Pembuat 0 nya P sama dengan 3 Ya P sama dengan 3 Dan P sama dengan Min 1 Tanda paling kanan Jelas positif Karena koefisien X nya Positif dengan positif Kalau kita kali positif Jadi paling kanan positif Negatif positif Yang dipinta Lebih besar dari Sama dengan 0 Arti kita ambil Tanda yang positif Nah ini Batasan nilai P nya Jadi P nya itu Haruslah Kurang dari Sama dengan Min 1 Atau P nya lebih besar Dari sama dengan 3 Nah jadi untuk soal ini Kita pilih opsinya Yang C Oke kita lanjutkan Ke soal nomor 19 Nilai maksimum Dari fungsi yang diberikan Ini dicapai pada saat X sama dengan berapa Oke jadi kita Nggak ditanya nilai maksimumnya Kita hanya ditanya Berapa nilai X Agar Y nya maksimum Oke Fungsi yang diberikan ini Y sama dengan 4 sin sin Jadi bisa kita rubah menjadi 2 dikali 2 sin X dikali sin X minus 60 Nah rumus 2 sin sin Adalah hasil dari Kos dikurang kos Jadi Y sama dengan 2 Min 2 sin sin Yang kita tahu Nah disini nggak ada min nya Jadi otomatis jadi min Kalau misalnya Min 2 sin sin kan Kos dikurang kos Kalau plus 2 sin Jadi min dari kos dikurang kos Nah seperti ini Nah seperti ini Nah kos dikurang kos Kos yang pertama adalah Jumlah 2 sudut ini Nah kita jumlahkan Jadi jumlahnya 2 X minus 60 Ya 2 X minus 60 Dikurang kos yang kedua Kos yang kedua Selisih 2 sudutnya X dikurang X minus 60 Jadi X dikurang X habis Min dari minus 60 Jadi plus 60 derajat Nah seperti ini Jadi ternyata Fungsi Y nya itu adalah Min 2 Dikali kos Ya 2 X minus 60 derajat Ya dikurang Kos 60 adalah setengah Ya jadi Y nya adalah Bentuk fungsi Y Min 2 kos Dari 2 X minus 60 derajat Ditambah 1 Nah seperti ini Kita perhatikan Kita perhatikan Ya rumus itu hanya Persamanya Min 2 kos Tambah 1 Ya yang namanya kos ini Ya berapapun sudutnya Terbesar Ya nilai kos ini Terbesar 1 Terkecil min 1 Ya tapi karena Koepisiennya adalah Min 2 Agar nilai Y nya Maksimum Ya agar nilai Y nya Maksimum Maka harusnya Min 2 dikali ini Harusnya nilai Min 1 Ya karena Kalau sana nilai nilainya 1 kosnya Maka jadi Minimum Jadi agar nilai maksimum Maka kos X nya Harus sama dengan Min 1 Jadi Berapa nilai X nya Agar Y nya Maksimum Haruslah nilai Kos dari 2 X Minus 60 derajat Sama dengan Min 1 Nah kos yang Nilainya Min 1 Ini adalah Kos 180 derajat Sehingga Kita punya 2 X Minus 60 derajat Ini sama dengan 180 derajat Ditambah K Kali 360 derajat Ya Periodik dari kos Sehingga 2 X nya Ini sama dengan Sof 80 Tambah 60 240 derajat Tambah K Kali 360 derajat Apabila kita Bagi 2 Kedua ruas Dapatlah X nya 120 derajat Tambah K K Kali 180 derajat Nah Dari sini Kita pilih Opsi yang tepat Adalah yang Yang D Oke Kita lanjutkan Ke soal nomor 20 2 akar 3 Kos 2 X Dikurang 4 Sin E Kos X Sama dengan 2 Oke Nah Kita lihat Disini Sudutnya 2 X Maka Kita nyatakan Ini Tidak lain Adalah Sudut rangka Untuk sin Jadi 2 akar 3 Kos 2 X Dikurang 2 kali 2 sin X Kos X Nah Sama dengan 2 Dimana 2 sin Kos ini Dengan sudut Sama-sama X Bisa Dibubah Menjadi Jadi 2 kali sin 2 X Nah Sama dengan 2 Apabila kedua ruas Kita bagi 2 Maka Dapatlah Akar 3 Kos 2 X Dikurang 1 kali Sin 2 X Sama dengan 1 Nah Sampai disini Kita lihat Ini serupa Dan sama Persis dengan Soal nomor 5 Coba kita lihat Nah Ini sama Persis dengan Soal nomor 5 Akar 3 Kos 2 X Dikurang 1 Sin 2 X Sama dengan 1 Maka nanti Dapatlah Nilai X 15 derajat 135 derajat 195 derajat 315 derajat Dengan langkah Yang sama Seperti ini Sehingga Bisa langsung Kita tuliskan Jawabannya Tadi adalah Seperti nomor 5 Jadi 15 derajat 135 derajat 195 derajat Dan 315 derajat Nah Bedanya disini Nyatakan dalam Untuk radian Maka X Adalah 1 Per 12 V Kemudian 3 Per 4 V 135 derajat Kemudian 13 Per 12 V Dan terakhir 7 Per 4 V Nah Jadi untuk soal ini Nanti Kita jawab yang C Oke Kita lanjutkan Ke soal nomor 21 Jika sudut A Dan B Memenuhi sistem Persamaan Oke Kita punya Persamaan 1 2 tan A Tambah tan B Sama dengan 4 Persamaan 2 Tan A Dikurang 3 Tan B Sama dengan Min 17 Per 2 Oke Kita tuliskan Persamaan pertama 2 tan A Ya Ditambah Tan B Nah ini Sama dengan 4 Nah Persamaan yang kedua Apabila kita Kali 2 Ya Maka kita Peroleh 2 Tan A Dikurang 6 Tan B Ini sama dengan Jadi minus 17 Nah Kita coba Eliminasi Untuk mendapatkan Nilai Tan A Dan Tan B Nah kita Eliminasi Dengan cara Kita kurang Nah Maka 2 tan A Habis Dapatlah Tan B Ditambah 6 Tan B Jadi 7 Tan B Nah Sama dengan 4 Ditambah 17 Jadi 21 Sehingga Dapatlah Tan B Ini sama dengan 21 Bagi 7 Sama dengan 3 Ya Sama dengan 3 Nah Dapat tan B Sama dengan 3 Kita gunakan Persamaan 1 Untuk mendapatkan Tan A Jadi 2 tan A Tambah tan B Tan B Sama dengan 4 Ya Maka disini Dapat kita Peroleh tan A 4 kurang 31 Dibagi 2 Jadi 1 Per 2 Jadi tan A Adalah 1 Per 2 Nah Pertanyaannya Adalah Tan 2 A Tambah Nah Ini rumusnya Adalah Tan 2 A Ditambah Tan B Dibagi 1 Dikurang Tan 2 A Dikali Tan B Nah Yang belum ada Disini Adalah nilai Dari tan 2 A Nah Sehingga Kita harus Peroleh Terlebih dahulu Nilai Dari tan 2 A Tan 2 A Rumusnya adalah 2 tan A Dibagi 1 Min tan Kuadrat A Tan A Kita punya setengah Jadi 2 kali setengah Dibagi 1 Min setengah kuadrat Jadi 1 per 4 Jadi kita punya 1 Dibagi 3 per 4 Jadi dapatlah 4 per 3 Jadi tan 2 A nya 4 per 3 Sehingga Kita tuliskan 4 per 3 Ditambah tan B Tan B nya 3 Dibagi 1 Dikurang tan 2 A nya 4 per 3 Dikali 3 Nah ini coret 3 Dengan 3 Jadi dapatlah 4 per 3 Ditambah 3 3 Ini kan 9 per 3 Tambah 4 Jadi 13 per 3 Dibagi 1 Min 4 Sama dengan Min 3 Maka kita peroleh hasilnya Jadi Min 13 Per 9 Jadi untuk soal nomor 21 Ini kita pilih Opsinya Yang A Oke kita lanjut ke soal nomor 22 Sin X Min 45 Lebih besar dari Setengah akar 3 Setengah akar 3 Ini tidak lain adalah Jadi kita tulisan X 45 derajat Lebih besar dari Sin 60 Setengah akar 3 Nah dari sini Kita bisa Dapat 2 solusi 2 kemungkinan Untuk membuat Nolnya Katakanlah ya Jadi bentuk Sama dengannya Itu diperoleh Dari yang pertama X minus 45 derajat Ini sama dengan 60 Tambah Ya periodiknya ya K kali 360 Jadi X nya ini Sama dengan 105 derajat Tambah K kali 360 derajat Karena intervalnya Hanya 0 Sampai 360 Maka hanya Kita proleh X nya 105 derajat Jadi pembuat Nol pertama ini Maksudnya Bentuk Sama dengannya Kemudian Bentuk yang Keduanya Yang nilainya Setengah akar 2 Bisa juga Di kwadran 2 Jadi X Min 45 derajat Sama dengan 180 Min 60 Di kwadran 2 Tambah periodiknya K kali 360 Maka kita Punya X sama dengan 120 Tambah 45 Jadi 165 derajat Tambah K kali 360 Nah karena Intervalnya Hanya sampai 360 Maka X yang Memenuhi Hanya X sama dengan 165 derajat Nah dari sini Kita punya Dua Bentuk Persamaannya Dicapai ketika Nilai X nya 105 derajat Atau 165 derajat Nah sekarang Kita cari Tandanya Ini sebenarnya Bentuknya Bisa kita Tuliskan Jadi Sin X Min 45 Derajat Dikurang Setengah akar 3 Lebih besar Dari 0 Kita cari Mana yang Tandanya Lebih besar Dari 0 Yang positif Nah sekarang Ketika X nya 0 Daerah paling kiri Ketika X nya 0 Kan jadi Sin Min 45 Jadi negatif Negatif dikurang Makin negatif Jadi pasti nilainya negatif Ketika Di sebelah kiri Nah sehingga Sebelah kanannya positif Negatif Nah yang dipinta adalah Tanda lebih besar 0 Maka kita ambil Tanda yang positif Nah maka kita punya Solusinya X nya ini Ada di antara 105 derajat Sampai 165 derajat Ya Jadi kita pilih Opsinya Yang C Nah ini Nggak perlu pakai Derajat Ya ternyata Karena disini X nya 0 derajat Sampai 360 derajat Ya ini untuk Soal nomor 22 Kita pilih Oke kita lanjut Ke soal nomor 23 Kita punya informasi Cos A tambah B Adalah 2 per 5 Jadi informasi pertama Kalau kita nyatakan Cos A tambah B Ini adalah Cos A Kali cos B Dikurang Sin A Kali Sin B Nah ini diketahui 2 per 5 Nah tapi di informasi kedua Kita punya cos A Dikali cos B ini 3 per 4 Maka ini bisa Ganti dengan 3 per 4 Ya dikurang Sin A Kali sin B Nah maka dari Persamaan ini Kita nanti akan dapat Nilai sin A Kali sin B Nah jadi kita punya 3 per 4 Dikurang 2 per 5 Ini sama dengan Sin A Kali sin B Ya jadi kita Proleh sin A Kali sin B Ini Sama dengan Kita bikin Per 20 Jadi 15 Dikurang 8 Ya jadi Sin A Kali sin B Ini sama dengan 7 per 20 Nah ini ya Sin A Kali sin B 7 per 20 Nah nilai Cos A Kali cos B 3 per 4 Pertanyaannya Adalah nilai Tan A Dikali tan B Nah ini Tidak lain adalah Sin A Dibagi cos A Dikali sin B Dikali cos B Nah kita punya Sin A Dikali sin B Adalah 7 per 20 Dibagi Cos A Kali cos B Adalah 3 per 4 Ya seperti ini Jadi kita punya 7 per 20 Dikali 4 per 3 Nah 4 20 Ini jadi 5 Jadi kita punya 7 per 15 Ya jadi untuk Soal nomor 23 Kita pilih Opsinya ya B Oke kita lanjutkan Ke soal nomor 24 Kita punya nilai A dan B Ada diantara 0 sampai 1 per 3 V atau 60 derajat Ya 0 sampai 60 derajat Berarti A dan B Di kwadran 1 Kemudian informasi Pertama kita punya Cos Alpha tambah B Dikali cos alpha Min B Sama dengan 0 Ya ini tidak lain Adalah Ya setengah Ya cos Kali cos Setengah Dari hasil Cos Ditambah cos Nah ini Nilainya 0 Nah cos yang pertama Jumlah 2 sudut Ya alpha tambah beta Ditambah alpha Min beta Kalau kita jumlah Jadi 2 alpha Cos yang kedua Selisih Alpha tambah beta Dikurang alpha Min beta Jadi 2 beta Nah ini Jadi kalau kita kali 2 Dapatlah bentuk Cos 2 alpha Ditambah Cos 2 beta Ini hasilnya 0 Nah seperti ini Atau Cos 2 beta Ini sama dengan Minus dari Cos 2 alpha Nah ini informasi Pertama yang kita peroleh Nah langkah selanjutnya Ada lagi informasi Kita punya Sin 90 derajat Min alpha Dikali cos alpha Sama dengan 3 per 4 Nah informasi yang kedua Sin 90 min alpha Ini tidak lain Adalah cos alpha Ya Dikali cos alpha Sama dengan 3 per 4 Jadi kita punya Cos kuadrat alpha Sama dengan 3 per 4 Nah seperti ini Nah Karena kita punya Cos kuadrat alpha Sama dengan 3 per 4 Maka kita tahu Bahwa cos 2 alpha Rumusnya adalah 2 cos kuadrat alpha Min 1 Jadi 2 cos kuadrat alpha Nilainya 3 per 4 Dikurang 1 Jadi kita punya Nah ini kan bisa dicoret Nah ini kan bisa dicoret Jadi 2 3 per 2 Dikurang 1 Jadi 1 per 1 per 2 Nah jadi kita punya Nilai cos 2 alpha Nilainya adalah 1 per 2 Ya cos 2 alpha Sama dengan 1 per 2 Nah karena cos 2 alpha Sama dengan 1 per 2 Maka nilai Cos 2 beta Tentunya tentu jadi Min 1 per 2 Nah seperti ini Kita bergeser ke kanan Sedikit Nah Dari nilai cos 2 alpha Sama dengan Min setengah Sorry setengah Cos 2 alphanya Nah setengah ini Tidak lain adalah Cos 60 derajat Ya maka 2 alphanya Sama dengan 60 derajat Tambah K kali 360 Ya atau Alphanya sama dengan 30 derajat Ditambah K kali 180 Nah kita tahu Bahwa Alpha Ini ada Di antara 0 sampai 60 Ya jadi Hanya memungkinkan Alphanya 30 derajat Ya jadi kita punya Alphanya 30 derajat Ya boleh kita cek Untuk yang kemungkinan Kedua Ya Jadi 2 alphanya Di kuadran 4 Jadi minus 60 derajat Ya tambah K kali 360 Maka 2 alphanya Eh sorry alphanya Sama dengan Min 30 derajat Tambah K kali 180 Ya kita lihat Disini min 30 Di kuadran 4 Kalau K nya 1 Maka alphanya Di kuadran 2 Ini juga tidak memenuhi Ya karena alphanya Hanya Dari 0 sampai 60 derajat Jadi kita ambil Alphanya 30 derajat Kemudian dari Cos 2 alphanya Sama dengan Min setengah Cos 2 Sorry Cos 2 beta Sama dengan Min setengah Jadi min Cos 60 derajat Ya jadi bisa di kuadran 2 Bisa di kuadran 3 Ya sehingga kita punya Nilai dari 2 betanya Ya 2 betanya Ini sama dengan Kalau di kuadran 2 Jadi 120 derajat Tambah periodiknya K kali 360 Kita bagi 2 Jadi betanya Sama dengan 60 derajat Ya Tambah K kali Ya 180 Nah kita ingat lagi Bahwa Alphanya dan beta Mulai dari 0 Sampai 60 derajat Ya jadi Nilai beta yang memungkinkan Hanya 60 derajat Nah seperti ini Nah kalau kita nyatakan Dalam dok radian 30 derajat ini adalah V per 6 60 derajat Betanya sama dengan V per 3 Pertanyaannya adalah Berapa nilai beta kuadrat Dikurang alpha kuadrat Jadi beta kuadrat Dikurang alpha kuadrat Sama dengan V per 3 kuadrat Jadi V kuadrat Per 9 Dikurang alpha kuadrat Jadi V kuadrat Per 36 Ya ini Per 9 Artinya 4 per 36 Ya dikurang 1 per 36 Dari V kuadrat Ya jadi kita punya 3 per 36 Ya 3 per 36 Adalah Ya jadi kita punya 3 per 36 Atau 1 per 12 V kuadrat Nah jadi kita pilih Opsinya yang Yang B ya Untuk soal nomor 24 Oke kita lanjut ke nomor 25 Nilai maksimum Dari fungsi Y sama dengan Sin 2X Tambah cos 2X Tambah 1 Nah Kalau untuk bentuk Y sama dengan 1 Tambah Sin 2X Tambah cos 2X Sudutnya sama-sama 2X Ya penyumulan dari Sin dan cos Maka nilai Y maksimumnya ini Sama dengan 1 ditambah Ya Nilai maksimum dari Sin tambah cos Adalah akar Koefisien sinnya 1 dikuadratkan Tambah koefisien cos Juga dikuadratkan Nah ini Ini nilai maksimum dari Sin tambah cos Dengan sudut yang sama Jadi nilai Y Maksimumnya Sama dengan 1 Tambah akar 2 Ya jadi untuk nomor 25 Kita pilih opsinya yang B Oke kita lanjut ke soal Nomor 26 Kita punya Tan X dikurang 3 sin kuadrat X Sama dengan 0 Berapa sin X kali cos X Oke Nah dari informasi yang diberikan Tan X ini adalah Sin X dibagi dengan cos X Dikurang 3 sin kuadrat X Sama dengan 0 Kalau sinnya kita keluarkan Jadi sin X dikali 1 per cos X Dikurang 3 sin X Sama dengan 0 Atau sin X dikali dengan 1 min 3 sin X kali cos X Dibagi cos X sama dengan 0 Nah dari sini kita punya Dua kemungkinan ya Sin X sama dengan 0 Atau 1 min 3 sin X kali cos X Dibagi dengan cos X Sama dengan 0 Nah dari sini kita dapat 1 min 3 sin X cos X nya Sama dengan 0 Karena pecahan akan sama dengan 0 Apabila pembilangnya 0 Sehingga kita punya Nilai Min 3 sin X cos X Sama dengan min 1 Atau sin X cos X nya Sama dengan min 1 Bagi min 3 Atau 1 per 3 Jadi nilai sin X kali cos X Sama dengan 1 per 3 Jadi kita pilih Opsinya yang A Oke kita lanjut Kalau nomor 27 2 sin kuadrat alpha Tambah sin 2 sin alpha Kurang dari 3 per 2 Oke Nah coba kita kali 2 Kedua ruas jadi 4 sin kuadrat alpha Tambah 4 sin alpha Kurang dari 3 Oke jadi kita punya 4 sin kuadrat alpha Tambah 4 sin alpha Kurang 3 Kurang dari 0 Nah ini coba kita faktorkan Jadi 2 sin alpha Dikali 2 sin alpha Kurang dari 0 Nah ini angkanya Min 1 dengan Plus 3 Agar nanti penjumlahnya Agar nanti penjumlahnya Jadi 4 sin alpha Nah dari sini sin alpha nya Sama dengan setengah Ya Pembuat 0 nya Nah kalau ini Pembuat 0 nya Sin alpha nya Sama dengan Min 3 per 2 Nah ini nampaknya Tidak mungkin ya Karena nilai sin alpha Paling kecil Adalah min Min 1 ya Jadi gak mungkin Min 3 per 2 Atau min 1 setengah Jadi hanya Sin alpha Sama dengan 3 per 2 Ini alfa nya adalah Ya alfa nya Sini hasilnya setengah Ya adalah 30 derajat Atau V per 6 Dan satu lagi 150 derajat Atau 5 V per 6 Jadi ada 2 Ya pembuat 0 nya Kita buat garis bilangan Di sini Pembuat 0 nya tadi V per 6 Dan satu lagi 5 V per 6 Nah jelas Ketika kita nanti Masukkan Ya untuk Cek tanda yang paling kiri Katakanlah X nya 0 derajat Jadi 2 Dikali Sin 0 Ya jadi 0 Kurang 1 negatif Dikali positif Jadi hasilnya negatif Sebelahnya positif Negatif Yang dipinta adalah Kurang dari 0 Berarti kita pilih Tanda negatif Jadi kita pilih Daerah yang paling kiri Dan paling kanan Nah jadi kita dapat Nah ini tentunya Pasti ada pembatasan ya Di sini Di soal Ya X nya dari 0 Sampai 2 V Nampaknya ya Atau sampai V Ya ini ada yang kurang Sepertinya Ya ini kalau dibatasin 0 Sampai V Nah ini Maka penyelesaiannya 0 X kurang dari V per 6 Atau 5 V per 6 Sampai sama dengan V Jadi untuk soal ini Ya nilai X nya Sorry bukan X ya Alpha ya Ya variabelnya alpha Jadi alphanya ada diantara 0 sampai V per 6 Atau 5 V per 6 sampai V Oke yang D ya Untuk soal nomor 27 Kita lanjut ke soal nomor 28 Ya kita lihat bentuk Pertidak samaannya Cos X dikali sin X Ini kan sebenarnya Setengah dikali 2 Sin X Cos X Ya Dibagi cos kuadrat Dikurang sin kuadrat Adalah sudut rangkap Untuk cos Lebih besar dari Sama dengan 0 Jadi kita punya setengah Dari sin 2 X Dibagi dengan Ya cos 2 X Lebih besar sama dengan 0 Sehingga menjadi setengah tan 2 X Ya jadi soalnya hanya Setengah tan 2 X Lebih besar dari 0 Atau Bisa juga tan 2 X Ya kita kali 2 Kedua ruas Jadi tan 2 X Lebih besar sama dengan 0 Nah ini soalnya ya Tan 2 X Lebih besar sama dengan 0 Nah yang pertama adalah Kita cari Membuat 0 nya Jadi tan 2 X Sama dengan 0 Ya ketika 2 X Sama dengan 0 Tambah periodiknya K kali 180 derajat Jadi X nya 0 Ya 0 Tambah K kali Nah kita pakai V saja nih Jangan pakai derajat ya Karena disini opsi dalam itu V K kali V Jadi ini K kali setengah V Nah seperti ini Nah dari sini Ada beberapa nilai X Yang memenuhi Ya X nya ini 0 Kemudian ketika K nya 1 ya Setengah V tentunya Ketika K nya 2 Jadi V Nah pakai kalau kita lihat dari opsi H nya sampai V ya X nya Kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan Ya nilai tan X Itu ketika dia tidak terdefinisi Ya ini ketika tan 2 X Sama dengan tan 90 derajat Karena dia tidak terdefinisi Nah alias asimptot Ya kita cari asimptot nya terjadi ketika X nya berapa Jadi 2 X sama dengan 90 derajat Atau V per 2 tambah periodiknya K kali V Kita bagi 2 menjadi V per 4 tambah K kali V per 2 Nah untuk K sama dengan 0 dapatlah X nya adalah V per 4 K sama dengan 1 kita dapat 3 per 4 V Nah seperti ini Kita buat garis bilangan Mulai dari 0 ya Kita lihat 0 Ya pakai sama dengan 0 Kemudian setengah V Dan yang terakhir adalah V Kemudian sebagai asimptot Ya X nya adalah V per 4 Dan 3 per 4 V Oke Nilai tan untuk interval 0 sampai V per 4 Katakanlah kita ambil X nya 30 derajat Nah nilainya positif Nah maka daerah yang paling kiri ini positif Negatif, positif, negatif Yang dipinta adalah lebih besar 0 Maka kita pilih tanda yang positif Nah sehingga kita pilih opsinya Kemudian penyelesaiannya adalah 0 X nya sampai V per 4 Atau Setengah V Sampai 3 per 4 V Nah ini ya solusi yang kita pilih Jadinya yang Ya yang C ya Untuk soal nomor Ya sorry Kok yang C Kita pilih yang Yang B ya B atau A Oh ya A Oke ya kita pilih yang A Oke kita lanjut ke soal nomor 29 Untuk identitas 36 meter 36 meter berikut yang benar adalah Oke kita cek soal Opsi yang nomor 1 Ya opsi nomor 1 Apakah benar ruas kiri sama dengan ruas kanan Cos X tambah sin X Dibagi dengan cos X min sin X Nah coba kita sederhanakan ya Dengan cara kita kali sekawan penyebutnya Katakanlah kita kali sekawan dari penyebutnya Cos X tambah sin X Jadi dibagi cos X tambah sin X Nah kita kali seperti ini Maka Ya karena penyebutnya sekawan Tinggal kuadrat kurang kuadrat Jadi cos kuadrat X Min sin kuadrat X Sementara yang pembilang Jadi cos X tambah sin X kuadrat Jadi cos kuadrat X tambah 2 sin X Cos X tambah Sin kuadrat X Nah kita tahu bahwa cos kuadrat tambah sin kuadrat Sin kuadrat dengan sudut yang sama ini 1 2 sin cos rumus dari sudut rangkap sin Jadi sin 2 X Cos kuadrat dikurang sin kuadrat adalah cos 2 X Jadi ini masing-masing kita bagi dengan Ya cos 2 X 1 dibagi cos 2 X adalah second Ya 2 X Sin 2 X dibagi cos 2 X jadi tan Ya tan 2 X Nah jadi kita dapat seperti ini Sehingga opsi 1 ini salah Ya 1 salah Nah karena 1 salah pasti 3 juga salah Nah seperti itu Langkah selanjutnya Coba kita cek Ya Opsi yang kedua Opsi yang kedua Kita lihat tan V per 4 45 derajat Ya ditambah dengan X Nah ini rumusnya adalah rumus tan A tambah B ya Jadi tan 45 derajat Tambah tan X Dibagi dengan 1 min tan 45 derajat kali tan X Tan 45 derajat adalah 1 Ditambah tan X Dibagi 1 min 1 kali tan X Jadi tan X Nah seperti ini Andaikan tan X nya ini kita ubah menjadi sin per cos Ya jadi ini kita kali saja dengan cos X Per cos X Ya jadi kita peroleh 1 dikali cos X cos X Tambah sin per cos dikali cos X jadi sin X Jadi cos X tambah sin X Nah bagian penyebut itu 1 kali cos X jadi cos X dikurang tan dikali cos Ya jadi sin per cos dikali cos jadi sin X Nah ini tidak lain sama seperti nomor 1 Ya sama seperti nomor 1 Ya sama seperti nomor 1 Maka akan kita peroleh bentuknya jadi 1 tambah Ya sin 2 X dibagi cos 2 X Nah seperti ini Nah kita bisa lihat apakah sama dengan ruas kanan di nomor 2 Nah kita bisa lihat apakah sama dengan ruas kanan di nomor 2 Jadi 1 sin 2 X ini sama dengan sin dari sin dari sin 2 X ini sama dengan min dari sin min 2 X Ya dibagi dengan cos 2 X Karena sin dari min 2 X adalah min sin Ya dikali min jadi plus Nah ternyata kita lihat sama ya Sama dengan ruas kanan di opsi 2 Jadi yang kedua ini kita bisa ambil sumber benar Ya jadi karena 1 salah 2 benar maka 4 pasti benar Karena nggak ada opsi 2 saja ya Jadi jawabannya 2 dan 4 Nah untuk soal nomor 29 Oke kita lanjutkan ke soal nomor 30 Kita punya 2 pangkat tambah 2 pangkat sama dengan 3 kali 2 pangkat Oke Nah kita tahu bahwa untuk yang informasi cos 2 X ini Bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 cos kuadrat X min 1 Ya ditambah 2 pangkat cos kuadrat X sama dengan 3 dikali Ya 2 pangkat cos 2 V Nah cos 2 V kan berarti min cos 2 V Cos 2 V ini cos 360 derajat Berarti 1 nilainya Jadi sama dengan 2 pangkat min 1 Nah ini kita punya 2 pangkat 2 cos kuadrat X dikali 2 pangkat min 1 Tambah 2 pangkat cos kuadrat X Ya sama dengan 3 dikali setengah Nah jadi 3 per 2 Nah ini jadi kita punya 2 pangkat min 1 kan setengah Dikali 2 pangkat cos kuadrat X dikali 2 Artinya dipangkatkan 2 Ditambah 2 pangkat cos kuadrat X sama dengan 3 per 2 Nah seandainya kita umpamakan 2 pangkat cos kuadrat ini Sama dengan 3 per 2 Ya jadi sama kita dapat setengah p kuadrat tambah p sama dengan 3 per 2 Ya jadi kita punya setengah p kuadrat tambah p min 3 per 2 sama dengan 0 Kita kali 2 kedua ruas jadi p kuadrat tambah 2p ya minus 3 ya sama dengan 0 Kita faktorkan untuk mendapatkan p jadi p plus 3 dikali p min 1 sama dengan 0 Ya maka dapatlah p nya sama dengan min 3 atau v sama dengan 1 Ya kita bergeser ke kanan sedikit ya maka kita peroleh yang pertama p sama dengan min 3 Nah ini tidak mungkin ada ya 2 pangkat Ya 2 di pangkat yang berapapun gak mungkin jadi negatif Ya atau yang kedua adalah 2 pangkat cos kuadrat X nilai p sama dengan 1 Nah 1 ini adalah 2 pangkat 0 Sehingga kita punya cos kuadrat X ini sama dengan 0 Nah atau cos X sama dengan 0 Ya nilai cos yang hasilnya 0 adalah Ya 90 derajat V per 2 dan 1 lagi di kuadrat 3 atau 4 3 V per 2 atau 270 derajat Jadi untuk soal ini ya poin 1 benar dan poin 3 juga benar Jadi 1 dan 3 untuk soal nomor 30 Oke kita lanjutkan ke soal terakhir Ya kita punya cos A min B sama dengan 4 per 5 sin A tambah B Kemudian informasi kedua sin 2 A tambah sin 2 B sama dengan 9 per 10 Nah coba kita lihat dari informasi yang kedua ini sin tambah sin adalah 2 sin cos Ya 2 sin cos Nah sin sudutnya tambah bagi 2 Ya 2 A tambah 2 B bagi 2 jadi A plus B Untuk yang cos selisih bagi 2 2 A dikurang 2 B bagi 2 jadi A minus B Nah ini sama dengan ruas kanan 9 per 10 Nah kita punya informasi sebelumnya nih cos A min B Ya sama dengan 4 per 5 sin A tambah B Jadi 2 sin A tambah B dikali cos A min B adalah 4 per 5 dari sin A tambah B Ya informasi pertama Jadi kita punya 2 dikali 4 per 5 adalah 8 per 5 Nah sin dikali sin dengan sudutnya yang sama jadi sin kuadrat Dari A plus B Nah ini sama dengan 9 per 10 Nah apabila kedua ruas dibagi dengan 8 per 5 maka sin kuadrat A tambah B sama dengan Ya ini menjadi 2 jadi 9 per 16 Ya 9 per 16 Sehingga nilai sin A tambah B nya ini Aslinya adalah jadi plus minus akar 9 per 16 Jadi plus minus 3 per 4 Nah kalau kita lihat dari opsi yang ada adalah Ya plus 3 per 4 Ya jadi kita pilih opsinya yang D Untuk soal nomor 31 Sampai jumpa di video selanjutnya